Selamat siang semuanya, apa kabar kita siang hari ini? Luar biasa, selamat datang di Atamerika, aku mau tahu dulu dong, disini ada first timers di Atamerika. Alright, welcome to Atamerika everyone, bagi kalian yang belum pernah ke Atamerika sebelumnya, Atamerika is the American Culture Center here in Jakarta, my name is Jasmine, kalau kalian punya pertanyaan tentang Atamerika, you guys can ask me, or to the fellow e-guides outside. So Atamerika is the American Culture Center here in Jakarta, we hold diverse events, membagi informasi tentang Amerika Serikat dari acara-acara seru kita. Nah, aku mau kasih tahu dulu nih beberapa upcoming events kita, malam ini kita bakal ngadain concert, blues in rock, the Sigit. Bagi kalian yang belum ada planning, buat malam ini boleh langsung aja datang lagi ke Atamerika, jam 7 sampai jam 8.30 malam. And up next, Shmalentine, bagi kalian yang tertarik for an open mic poetry, kita ada acara Shmalentine, a poetry open mic by Unmasked. Ini bakalan ada hari Sabtu, tanggal 16 Februari, dari jam 3 sampai jam 5 sore. And next, Atamerika has a free facility called Education USA. Bagi kalian yang mungkin tertarik untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat, kita selalu ada dua advisors yang standby, yang akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kuliah di Amerika Serikat. They're available every day, dari jam 1 sampai jam 9 malam, kecuali hari Sabtu, Atamerika buka lebih pagi lagi, dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. And the highlights from the past events that has happened at Atamerika, aku mau ngajak kalian untuk jadi member kita, biar gak ketinggalan sama acara-acara seru kita, just visit our website at www.atamerika.org.id, klik register, masukin nama sama email kalian, dan kalian bakalan dapat newsletter dari kita seminggu sekali tentang upcoming events kita. And aku yakin banget kalian semua millennials ya, in the audience, iya pasti kalian update in our social media, yang masih main Facebook siapa? Angkat tangan? Yang masih suka nge-tweet, yang masih suka nge-tweet? Yang akun Instagramnya dua? Oke guys, boleh langsung follow kita aja, di social media kita at Atamerika, bagi kalian yang mau mention kita di Twitter atau mau tag kita di Instagram, boleh di At Atamerika pakai hashtagnya Atamerika, dan bagi kalian yang nge-tweet, tweet kalian bakalan ada di live tweet wall kita di sebelah kanan kalian. Langsung eksis ya. Oke, now to start the event, aku mau ngundang moderator kita pada siang hari ini, please give a warm welcome for Mbak Nina. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Kalau boleh tahu ini datang dari mana aja sih, ada yang datang dari luar Jakarta mungkin? Ada yang dari Bekasi? Tadi naik apa? Enggak naik pesawat jet? Enggak ya? Oke, terima kasih untuk yang udah datang jauh-jauh. Terima kasih sudah datang di acara hari ini, yang spesial banget. Di sini mungkin ada yang masih mahasiswa? Kuliahnya pada di mana sih ini? Di UNJ. Hari ini tahu acaranya, mau ngapain sih kita mau belajar apa? Tadi yang dari UNJ boleh turun kan ya? Coba aku mau ajak ngobrol audiensnya yang jauh-jauh. Ini kamu datangnya dari mana? Namanya siapa datang dari mana? Kenapa mau datang ke sini? Rumahnya di mana dulu ya? Datang dari mana? Di Gandaria, Jakarta Selatan. Dari UNJ. Apa lagi? Terus kenapa mau datang hari ini? Emang ada acara apa sih? Kita undangan dari Eka. Ini kayak pernikahan ya? Ada undangannya. Dikasih contekan udah? Fun friends-nya udah? Keuangan. Oke, mungkin disini masih ada yang agak-agak clueless tadi ya. Terima kasih anyway. Sebenarnya kita mau ngapain sih acara hari ini? Jadi mungkin disini karena banyak tadi yang mahasiswa, sekarang udah mulai independen dalam mengelola keuangannya. Itu sesuatu yang penting banget mungkin untuk kamu, mulai aware gimana sih cara mengelola keuangan yang baik. Mungkin dikasih orang tua uang 3 juta, 5 juta, 100 ribu. Kayaknya uangnya enggak pernah cukup gitu ya. Mungkin ada yang salah dengan cara pengelolaan keuangannya. Jadi hari ini adalah saat yang paling tepat buat kamu untuk belajar lebih banyak banget. Karena disini pembicara kita juga keren-keren yang sudah sangat ahli dalam pengelolaan keuangan. Kalau gitu, kita langsung undang aja. Hari ini ada dua pembicara. Yang pertama ada Kasus Lily. Dan yang kedua ada Mas Simpson Johanna Sinaga. Yang merupakan ekspert di bidang financial planning. Jadi hari ini kamu bakal dapat bekal yang sangat luar biasa untuk tahu gimana sih smart financial planning buat kamu para glenials. Kalau gitu kita undang aja pembicaraan pertama. Seseorang yang sangat-sangat berpengalaman di bidang manajemen consulting. Dan saat ini sedang berjuang untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas melalui financial technology di Dana Cita. Kita undang Kasus Lily selaku co-founder Dana Cita waktu di tempat yang bersuat. Terima kasih. Terima kasih, thank you Nina. Terima kasih juga untuk Ad America yang hari ini sudah meng-host kita untuk acara ini. Nama saya Susli, saya salah satu co-founder dari Dana Cita. Hari ini sebetulnya saya ingin ya memberikan sedikit pembukaan aja sih sebetulnya. Karena acara utamanya bukan saya. Acara utamanya adalah Mas Simpson dan tim dari Good Money Habit yang akan memperkenalkan sedikit mengenai bagaimana acaranya melakukan financial planning. Jadi sedikit mungkin mengenai Dana Cita aja. Ada yang sudah pernah dengar Dana Cita atau apa? Kecuali yang pakai kaos Dana Cita. Udah pernah tahu. Saya kasih perkenalan sedikit aja ya. Dana Cita itu sesuai dengan namanya adalah sebuah perusahaan fintech yang bergerak di bidang penyaluran pinjaman pendidikan. Jadi fokusnya memang di pinjaman pendidikan untuk tingkat pasca SMA. Jadi apakah itu diploma, sarjana, kursus, vokasi dan sebagainya bisa kami bantu ya. Untuk slide ya. Ya ya ya. Jadi mungkin saya perkenalkan diri secara singkat saja. Saya adalah salah satu dari tiga co-founder dari Dana Cita. Latar belakang saya seperti yang sudah dijelaskan oleh Nina. Sebetulnya karir saya, jadi gini, pertama saya juga sebetulnya kalau dipaksa terhitung millennial. Jadi ya hampir, hampir, hampir. Jadi pada awal karir itu saya masuk ke finance waktu itu, jadi management consultant. Waktu itu klien saya semuanya di bidang jasa keuangan, financial services. Dan dari situ kemudian gak tahu gimana caranya jadinya karirnya terus-terusan di jasa keuangan. Jadi memang latar belakang saya, S1-nya di Amerika. At America. S1 saya waktu itu bidang perekonomian. Saya kuliah S1 di Yale. Waktu itu juga memang mendapatkan bantuan scholarship ya. Sehingga bisa pergi. Kemudian sempat bekerja di Amerika juga untuk beberapa tahun. Kemudian balik lagi S2. Waktu itu di Amerika juga. Dan waktu itu S2 saya mengambil MBA, jadi business. Dan HI, international relations. Jadi memang secara pribadi saya memang selalu tertarik dengan intersection ya. Antara apa yang dilakukan oleh pihak swasta dan permasalahan yang berkenaan dengan kebijakan. Gitu kan, public policy. Jadi dari situ asal-muasalnya makanya kemudian mendirikan dana cita. Karena memang merasa ada kebutuhan di Indonesia ini bagi anak-anak muda untuk bisa meraih cita-cita mereka lagi gitu kan. Jadi dalam arti untuk kalian semua juga, kadang-kadang banyak kendala untuk meraih impian dan aspirasi. Salah satunya bagi kami yang bisa dibantu adalah dari segi keuangan. Jadi hari ini saya mungkin kasih pengalaman pribadi aja. Mengapa sih kita hari ini mengadakan acara ini gitu kan ya. Satu, memang saya merasa bahwa saya ada pengalaman sendiri juga. Waktu pertama kali bekerja, tahun 2005. Udah agak lama ya, bocoran. Waktu itu saya bekerja sebagai management consultant di New York. Pertama kali kerja itu saya ingat hari pertama kali masuk itu dikasih orientasi, dikasih buku. Bukunya itu judulnya Wall Street Journal Guide to Personal Finance. Jadi bukanya tipis, tapi banyak gambarnya gitu kan. Terus saya agak bingung nih, ini maksudnya untuk kerja untuk saya atau gimana? Terus orang hire-nya bilang, enggak ini untuk kalian. Karena memang pekerjaan pertama kita ngerti kan, baru lulus. Kayaknya butuh nih. Terus saya merasa, oh yaudah deh, enggak apa-apa dikasih. Ternyata benar setelah dijalankan, sebulan, dua bulan, tiga bulan pertama itu saya enggak ngurusin budget gitu kan. Pada saat saya mulai melihat sendiri nih keuangannya kayak begini-begini baru nyadar. Ternyata ini sebetulnya ada gambarnya sih. Tapi potongannya jadi ujung-ujungnya, saya jadi bikin potongan nih gimana sih pengeluaran saya di mana aja sih. Ternyata pengeluaran saya itu 40% di sewa. Kemudian 25% itu di pajak. Kemudian, oh ya, saya langsung aja ke situ ya. Menarik ya, ini ya sekitar latar belakang dan sebagainya yang tadi sudah saya sampaikan. Oh, saya ada quiz sebentar sih sebetulnya sebelum ke situ. Quiz dulu ya. Pertanyaan, pertanyaan pertama. Ayo, hanya berapa persen dari pendapatan yang ditabung oleh milenial di Indonesia? Ini berdasarkan report yang baru keluar. Ayo, 10% angkat tangan. Oke, 25% yang ditabung pengalaman pribadi nih. 25% 50% Oke, mana yang 50% ditabung? Itu udah boleh keluar berarti udah jago. Sedangkan berapa persen yang habis untuk kebutuhan bulanan? Ayo, 10% Mana? 25% 50% Wah, berarti teman-teman lumayan sadar diri ya. Nah, ini dia jawabannya yang diberikan oleh report baru yang dikelola oleh Daily Social. Jadi ini baru keluar tahun 2019, Indonesian Millennials Report. Itu boleh di-download dengan gratis. Ternyata yang ditabung itu dikit banget ya. Dan kebutuhan bulanan itu belum termasuk yang entertainment, internet, telepon, dan sebagainya itu. Ini cukup menarik nih. Mungkin nanti dari Mas Simpson bisa dikasih tambahan ya. Apakah ini itu ideal apa enggak gitu kan? Yang idealnya itu seperti apa? Nah, ini dia cerita saya kemarin itu. First job di New York. Dapet buku ini. Saya masih ingat banget. Ini yang edisi tahun 2004. Waktu itu. Dapet buku ini. Kemudian saya mulai melakukan budgeting nih. Ini gimana sih pengeluaran saya seperti apa? Bukan budgeting sih sebenarnya. Diagnosis lah ya. Diagnosis waktu itu. Loh, ternyata kok ngabisinnya banyak banget ya di housing sama Texas nih gede banget. Kemudian untuk makan juga transport juga dan savingsnya cuma 5%. Jadi saya malah lebih gawat lagi ya kalau dibandingin sama yang rata-rata tadi 10%. Solusinya apa? Ya udah berarti saya mesti kamu putus budget dan mencari roommate. Waktu itu karena housingnya ini terlalu mahal gitu kan. Jadi ini memang pengalaman pribadi. Kemudian mulai baca-baca. Kemudian mulai berkecimpung juga di dunia jasa keuangan. Sehingga mulai agak mengerti gitu kan. Maksudnya budgeting tuh apa sih? Gunanya apa sih? Investment, retirement tuh apa sih semuanya? So itu lumayan menarik. Ini saya kasih gambaran sedikit aja mengenai mungkin perjalanan kehidupan keuangan kita ya. Mungkin banyak teman-teman yang masih di situ lah ya. Ibaratnya saya sendiri juga masih agak-agak di situ lah. Tapi ini mungkin ada sedikit gambaran mengenai perjalanan keuangan kita itu sebetulnya akan berubah sesuai dengan umur gitu kan. Ada kewajiban baru dan juga ada tantangan-tantangan baru. Sekarang-sekarang ini mungkin fokusnya ya 20-an lah ya. Atau mungkin masih ada yang angka 1 masih ada kali ya. Fokusnya masih education gitu kan. Kedepannya kemudian karir. Tapi terus ada juga nih perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Ada juga kebutuhan yang memang kebutuhan harus dipirotiskan. Tapi ada juga nih keinginan gimana caranya kita capai ya. Mungkin itu nanti pertanyaan yang bisa dijawab oleh tim Good Money Habit. Bagaimana cara kita merencanakan untuk mencapai target-target tertentu. Jadi ini nih sih. Nah yang mesti mungkin dipikirkan dari sekarang juga banyak hal yang mungkin seperti retirement itu dipikirinnya kapan ya mulainya ya. Nah itu mungkin pertanyaan juga nanti. Jadi ini terakhir aja saya kasih dari saya sendiri. Jadi saya merasa bahwa benefit financial planning itu sebenarnya banyak ya. Jadi satu adalah mengenal diri. Supaya tahu nih masuknya berapa, keluarnya berapa, sisanya berapa. Nah ini saya rasa mungkin teman-teman kalau saya tanya sekarang bingung juga kali ya. Sebetulnya yang keluar sama yang masuk. Tinggiannya mana ya semoga sih lebih tinggi yang masuk daripada yang keluar ya. Sehingga ada sisa. Kemudian dua adalah itu tadi. Mungkin ada hal-hal yang kita capai dalam masa yang akan datang. Jadi enggak super urgent gitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita mulai dari sekarang udah ada perencanaan. Afford the lifestyle you want gitu kan. Mungkin nah ini dia nih yang keinginan tadi-tadi itu. Mau traveling, mau beli ini, mau bantu orang tua dan sebagainya. Nah bagaimana caranya kita perencanaan untuk hal tersebut. Invest smart. Nah konsep-konsep salah satunya adalah compound interest gitu kan. Apa sih compound interest? Nanti bisa dijawab kali. Ditanya pada saat Q&A. Apa itu? Nah ini juga mungkin lebih ke gak cuma yang upside-nya apa tapi downside-nya apa gitu kan. Kadang-kadang kehidupan itu kan gak bisa diprediksi. Mungkin ada kejadian-kejadian atau bencana. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa memenuhi kebutuhan pada saat-saat seperti itu. Dan terakhir ini dia retirement. Mungkin kedengarannya masih jauh gitu kan. 20, 30, 40, 50 tahun kemudian. Tapi sebetulnya ya ini dia nih. Balik ke prinsip compound interest lagi nih. Kalau dimulai dan rencanakan dari sekarang. Disisikan sedikit pun nanti ke depannya bisa banyak. Jadi ini mungkin hanya beberapa poin-poin besar aja. Karena memang saya hanya memberikan perkenalan. Berbagi cerita sedikit. Yang akan saya tutup dengan menyatakan bahwa. Dari dana cita sendiri meskipun yang kami lakukan adalah memberikan pinjaman. Penting bagi kami karena kami merasa bahwa komunitas kami itu kan terdiri dari anak-anak muda yang mungkin baru pertama kali nih. Memiliki pengalaman dengan dunia keuangan. Bagaimana caranya supaya ada pengenalan yang cukup gitu kan. Supaya tahu nih kalau saya diberikan pilihan antara A dan B. Bagaimana sih cara saya mengevaluasi gitu kan. Apakah itu produk tabungan, produk asuransi, produk kredit, produk whatever gitu ya. Supaya tahu nih oh iya yang perlu saya perhatikan adalah ini, ini dan ini gitu. So itulah mengapa kami mengadakan acara ini. Semoga teman-teman hari ini juga belajar sedikit banyak. Dan kalau ada pertanyaan nanti boleh juga ke saya. Saya juga gak tahu dijawabnya mau apa ya. Karena yang pakar bukan saya nih. Tapi gak apa-apa kalau memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga silahkan. Dan untuk sekarang saya serahkan kepada yang tim yang ekspertnya. Thank you. Oke terima kasih Kak Susli atas sharingnya betapa pentingnya financial planning sekarang. Tadi udah tahu kenapa penting banget. Mungkin tadi kamu ada yang belum nabungnya mungkin gak sampai 10%. Jangan-jangan belum nabung sama sekali ya. Jadi sekarang penting banget selanjutnya kita bakal lebih tahu gimana sih sebenarnya financial planning yang sesungguh-sungguhnya. Tips and trick gimana biar kita bisa jadi smart financial planner buat diri kita sendiri deh at least. Kalau gitu kita undang ekspert kita yang satu lagi ini udah sangat-sangat berpengalaman juga untuk manajemen keuangan, manajemen resiko dan lain-lain. Sekaligus sekarang jadi co-founder di Good Money Habit. Kita undang Bapak Simson Cisina guys. Kami bersilakan. Ya oke thank you ya Mbak Susli, juga Dana Cita, juga Etamerika yang udah menyediakan tempat. Ya jadi tadi ya udah dibawakan pengantarnya oleh Mbak Susli bahwa financial planning itu memang penting gitu ya. Saya juga waktu selesai kuliah, kalau Mbak Susli tadi mungkin beruntung karena pas habis kuliah kerja dikasih buku tadi ya, buku panduan. Tapi saya yang lulus dari ekonomi UI, belajarnya tentang keuangan korporat gitu ya. Jadi kita terbiasa untuk menghitung budgeting kemudian jurnal dan sebagainya. Tapi untuk personal itu kita gak aware. Nah oleh karena itu memang bagus banget acara ini menurut saya. Ya apalagi sini masih muda-muda ya, sumburan saya nih kayaknya nih. Beneran loh. Sumburan jadi bisa mempersiapkan sedini mungkin. Karena nanti kalau kita lihat dari material yang dipresentasikan itu memang ada keuntungan kalau kita bisa merencanakan keuangan itu dengan lebih cepat lagi. Kemudian dengan cara-cara yang sudah ada sesuai dengan teori atau pengalaman. Nah karena financial planning atau perencanaan keuangan ini sebenarnya adalah untuk personal gitu ya. Untuk personal, jadi memang dia itu melekat kepada masing-masing kita. Jadi memang beda-beda nih. Jadi memang yang namanya personal financial planning itu gak bisa sama. Karena pastikan disini beda-beda ya profilnya ya. Ada yang usianya berapa gitu kan. Kemudian ada yang income-nya berapa dan sebagainya. Nah mungkin juga sebelum saya memulai gitu ya, takut kurang relevan mungkin saya juga mau nanya nih. Kalau disini mungkin yang masih kuliah, boleh angkat tangan. Ini jujur ya. Yang masih kuliah. Oke, terima kasih. Yang sudah bekerja. Sudah bekerja juga banyak ya. Jadi setengah-setengah ya. 50-50 ya. 50 kuliah, 50 sudah bekerja. Yang kuliah kemudian yang tahap akhir lah. Semester 7, semester 8. Nanti lagi udah mau kerja dikit ya. Kalau yang semester awal atau menengah? Sisanya ya, lebih banyak ya. Kalau yang kerja sampai, yang baru kerja lah sampai 3 tahun ada gak? Yang kerja di atas 3 tahun? Oke, jadi lebih banyak yang kuliah dan juga yang baru lulus lah ya. Baru lulus atau bekerjanya mungkin 2-3 tahun. Oh ini udah bisa ya. Ya oke, ini untuk perkenalan diri kan. Kalau gak kenal kan gak sayang ya. Jadi, saya lulusan dari Ekonomi UI. Kemudian juga berkesempatan untuk mengambil master di London dengan scholarship dari LPDP. Kemudian untuk professional experience di Bank Mandiri. Kemudian di Deloitte untuk financial advisory-nya. Kemudian sekarang ada di BUMN dan juga co-founder dari Good Money Habit. Ya jadi sekarang nih kita akan mencoba nih sama-sama belajar lah. Bagaimana sih kita untuk merencanakan keuangan. Dan memang yang disini yang kita bahas itu adalah rule-rule-nya ya. Jadi basic principle lah. Memang nanti kalau kita kembali kepada profil masing-masing itu harus ada konsultasi. harus ada data-data yang dilihat. Karena kalau secara general aja bisa cocok, bisa enggak. Tapi paling gak kita disini tau lah rule-rule-nya apa sih. Gimana sih biar kita bisa melakukan financial planning yang baik. Nah disini ada video nih. Terima kasih telah menonton! Um, you know. Okay, so sure, I'll have her call you as soon as... Yes. As soon as she's come back from... Finland. From Finland. Certainly she's not still too... Thank you, bye. Bye. Why do so many of your excuses involve Finland? Because no one checks up on Finland, Harki. How am I going to pay you the rent now? Well, I'm ripping up your rent check. Ya, jadi itu ya sepotong film, Confession of Sofaholic ya. Sudah pernah nonton semua kali ya. Jadi itu tadi, siapa namanya tuh pemeran utamanya? Berkey ya kalau gak salah ya. Nah dia itu punya banyak sekali debt ya, tadi ada kartu kredit ya, ada yang nelpon untuk nagih tagihannya. Karena memang dia itu suka banget belanja gitu. Jadi belanja tapi pakai yang namanya credit card. Sehingga yang namanya credit card, dia juga gak mampu bayar full, sehingga bunga, berbunga, sangat besar. Nah tapi dia gak bisa menghentikan kebiasaannya. Nah jadi disini sebenarnya cuplikan film tadi mencerminkan gaya kita sekarang. Nah gaya kita terutama milenial, katanya sih banyaknya dicap sebagai konsumerisme. Nah konsumerisme itu apa sih? Nah jadi konsumerisme itu kan suatu gaya hidup ya, bahwa kita membeli sesuatu itu karena apa ya, bukan karena manfaatnya, tapi karena ya hal-hal yang kita rasa kalau gue gak beli atau gue gak ngelakuin ini, mungkin gue gak match kepada sosial atau kondisi yang ada. Nah itu pertama itu karena peer pressure. Jadi kadang-kadang atau sering memang konsumerisme ini karena tekanan dari peer kita. teman sebaya kita. Nah kemudian ada insecurity, jadi kita merasa kalau kita tidak beli ini, kita gak beli itu, kita gak ngikutin tren gitu kan, baju, sepatu, sneakers, dan sebagainya itu kita ngerasa gak secure nih, ada yang hilang nih, ada yang kurang nih dari hidup gue gitu kan. Kemudian industri juga, nah kita juga aware sama industri yang sekarang bahwa industri yang sekarang itu membuat kita itu spend and spend more ya. Bukan save and save more, bukan spend and spend less, tapi spend and spend more. Ya jadi ini ya, spend and spend more. Apalagi yang namanya millennial nih, kayak kita semua ini, terkenal dengan yang namanya instant gratification. Jadi pengen semuanya itu serba instant, ya gak? Sekarang kalau mau beli apa-apa kan tinggal sejauh jempol aja ya, jempol mengakses gadget kita ya. Ada Tokopedia, ada e-commerce yang lain. Kemudian juga sekarang disediakan platformnya untuk yang konsumtif gitu ya. Makanya kita bisa pinjam uang, tapi untuk beli hal-hal yang konsumtif. Dan juga industri, semua industri promosi-promosi di TV, nah sekarang mungkin promosi di sosial media itu untuk kita itu spend more. Jadi memang kita itu harus punya apa yang namanya, prinsip ya. Kita harus punya prinsip, kita harus punya pedoman, kita harus punya pegangan. Maksudnya uang ini gimana sih penggunaannya supaya hidup kita aman. Nah kemudian karena konsumerisme itu juga ada masalah-masalah nih yang sering kita hadapi. Misalnya merasa income-nya kurang terus. Di sini siapa yang merasa income-nya kurang terus? Ya tapi pertanyaannya adalah apakah saat gajinya naik 50% apakah masih kurang? Apakah pas gajinya naik dua kali apakah masih kurang? Nah itu pertanyaannya kan. Kadang-kadang kita merasa kok income-nya kurang ya? Tapi saat gaji kita naik tahun depan atau double promote, loh kok kurang lagi nih? Apa yang salah? Nah itu yang harus dijawab sama financial planning. Kemudian depth ya, bagaimana kita juga harus memanage hutang kita? Nah ini penting banget. Karena kayak tadi ya, kalau kita hutang konsumtif, kemudian kita tergoda untuk belanja dan belanja, maka itu akan menjadi beban. Kemudian gak ada saving, kalau tadi 10% ya, 10% dari income. Nanti kita lihat di slide berikutnya berapa sih minimal. 10% itu cukup gak sih? Nah kemudian gak memahami tentang yang namanya insurance atau faktor risikonya, manajemen risiko. Jadi memang apalagi orang Indonesia itu dia gak familiar lah sama yang namanya insurance. Tapi kalau disuruh saving, disuruh investasi lah, disuruh investasi, dia mau. Apalagi investasi yang menawarkan return yang tinggi. Makanya banyak banget orang Indonesia yang kejeblos gitu ya, investasi bodong. Tapi buat insurance yang jelas-jelas produknya ada manfaatnya, belum tentu nih, mikirnya seribu kali. Nanti kita lihat, apa sih gunanya protection atau insurance. Nah kemudian tidak memahami tentang investasi. Nah kemudian tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan ke depan. Kan kalau millennials itu YOLO ya? You only live once. Jadi yaudah, gue spend aja, gue enjoy hidup gue. Nah nanti juga ada YOLO sesuai dengan financial planning itu apa sih? Jadi kalau millennial biasanya kalau YOLO, kita gak pikirin lagi masa depan, ada uang habisin, ada uang traveling dan sebagainya. Ya kemudian gak tahu bagaimana untuk memanage kekayaan. Ya jadi memang nama tim kami itu adalah Good Money Habit. Kenapa sih kita kasih nama Good Money Habit? Karena kita percaya bahwa kita ingin memberikan sesuatu knowledge ya, ilmu, di mana orang-orang itu harus action gitu ya. Jadi kan kalau di sini, Dana Cita sama Good Money Habit kan kita cuma prison ya, yang eksekusi kan teman-teman. Dan memang kalau kita itu paling lemah sebenarnya eksekusi. Jadi nanti di sini mungkin ada yang nyatet, ada yang moto, ada yang udah dapet nih, rule-rule-nya. Tapi yang penting adalah action-nya, eksekusinya. Kita harapin sebenarnya eksekusi itu menjadi sebuah habit gitu ya. Sehingga nanti habit, kebiasaan itu menjadi karakter kita, mendara daging. Nah karakter ini yang nanti akan menentukan destiny kita masa depan kita. Jadi mau masa depan kita nanti jadi orang yang kaya, orang yang sukses, itu tergantung action kita sekarang, tergantung habit kita. Nah Good Money Habit, semoga nanti lebih memberikan future masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Nah ini, kenapa sih perlu untuk merencanakan? Karena memang kehidupan itu ada di masa depan gitu ya. Jadi di sini yang masih hidup di masa lalu ada nggak? Harus ditinggalin jauh-jauh, karena mikirin masa lalu nggak ada gunanya. Yang ada adalah masa depan. Mau ngapain nih? Mau kerja di mana nih? Mau tujuannya apa ke depan? Oleh karena itu harus direncanakan. Dan direncanakan oleh diri sendiri kan? Nggak mungkin dong ada orang lain yang rencanain buat kita. Iya nggak? Nggak mungkin ada orang lain yang ngatur. Kan kita bukanlah kecil lagi. Mungkin dulu waktu kecil, SMP SMA mungkin orang tua yang ngatur jalan kita kan? Kita planning semua, kita masuk sekolah, ada uangnya, kita perlu beli baju semuanya ada. Tapi kalau sekarang kita belajar untuk mandiri gitu. Dan juga masa depan yang ada di depan, kita kalau bisa udah siap. Minimal kita nggak memberatkan orang tua kita lagi kan? Udah cukup gitu ya. Maka kita belajar financial planning salah satunya. Nah kemudian untuk overview financial planning, kalau ditanya ya, di survei ternyata hanya 22% orang yang sadar mereka akan mencapai tujuan keuangannya. Jadi memang financial planning ini berhubungan dengan yang nama financial goals. Jadi tahap pertama dalam financial planning adalah kita menentukan tujuan dulu. Semuanya ada tujuan kan? Hidup kita ada tujuan. Datang ke sini ada tujuan. Kuliah ada tujuannya ya? Kuliah tujuannya apa? Kerjaan ya benar. Kuliah tujuannya adalah cepat-cepat kerja. Kalau gue bisa kerja tanpa kuliah, gue bisa kuliah dong. Benar kan? Tapi harus kuliah. Kuliah tujuannya kerja. Kerja juga ada tujuannya. Nah semuanya itu ada tujuannya. Oleh karena itu financial planning ini sebenarnya hanya membantu. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan kita. Oleh karena itu tahap pertama adalah kita harus men-state dulu. Apa sih tujuan keuangan kita? Apa sih yang mau kita capai? Oleh karena itu baru kita merencanakan gitu ya. Kayak perusahaan ya. Perusahaan punya tujuan. Tujuannya apa? Baru dia bikin rencana. And the life you want to live should determine your financial goals. Dan juga kita mau hidup bagaimana itu yang menentukan financial goals kita. Jadi kembali kepada value masing-masing gitu ya. Kayak tadi saya udah bilang ya bahwa kita gak mau lagi ngerepotin orang tua. Minimal saat kita sudah selesai kuliah kita gak mau lagi ngerepotin orang tua. Atau mungkin kita mau support orang tua kita. Itu kan value kan? Value itu jadi goals kita. Nah kemudian kita melakukan financial planning sehingga kita bisa mencapai goals tersebut. Tapi mungkin ada juga orang yang gak apa-apalah gue habis kuliah gue tetap membebani orang tua. Itu kan value juga kan? Atau mungkin udahlah gue gak mau mikirin merit gitu kan? Gue be the flow aja ya. Udah umur 30-35 dia gak mikirin beli rumah. Itu kan value. Dan masing-masing kita itu punya sebenarnya. Misalnya kapan sih kita harus punya aset sendiri gitu kan? Kapan sih kita harus punya rumah? Itu kan value kita. Nah itu menjadi financial goals kita. Kapan sih kita punya kendaraan? Kapan kita membangun keluarga? Karena itu semua kita yang menentukan. Makanya kembali lagi tadi bahwa financial planning ini adalah melekat pada masing-masing profil. Karena belum tentu keinginan kita sama ya. Misalnya kita sama-sama satu seusia nih. Belum tentu sama nih goalnya. Mungkin ada yang umur 25 udah bercita-cita punya rumah. Tapi mungkin ada yang berpikir udah lah 25 mungkin traveling aja. Jadi financial goalsnya traveling gitu loh. Bukan rumah. Ya terserah. Itu kan financial goalsnya masing-masing. Nah kemudian di sini juga ada contoh nih. Contoh financial goals. Dan biasanya memang tujuan keuangan itu kita bagi menjadi tiga ya. Sesuai jangka waktunya. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah jangka pendek biasanya yang kita mau kejar dalam waktu setahun nih. Kemudian jangka menengah, tiga sampai lima tahun. Kemudian jangka panjang itu lebih dari lima tahun. Kenapa sih kita harus bagi ini? Ya karena strateginya itu pasti berbeda. Ya enggak? Strategi kita mencapai sesuatu, hasil yang berbeda pasti berbeda dong. Jadi kalau kita mau mencapai goals dalam jangka pendek, pasti beda dengan jangka panjang. Instrumen keuangannya pun berbeda. Produk keuangannya pun berbeda. Nah ini misalnya nih tujuan keuangan. Ada mobil, rumah, ada pendidikan, ada dana pensiun, ada juga saving. Tapi memang pada akhirnya kita semua ingin mencapai namanya financial freedom. Apa sih financial freedom itu? Financial freedom adalah suatu kondisi di mana kita inilah. Bahwa kalau terjadi sesuatu besok atau kapan, kita enggak akan bangkrut. Kita enggak akan mengalami suatu kesulitan keuangan yang sangat signifikan. Akutnya kita siap. Nah sebenarnya ini yang mau disiapkan sama financial planning. Financial planning itu bukan buat kita kaya sebenarnya. Karena kenapa? Karena orang yang kaya juga sekarang kaya, besok bisa miskin enggak? Bisa. Jadi sebenarnya tujuan financial planning ini bukan supaya kaya. Karena kalau kaya doang, yaudah jadi kaya, besok miskin. Sia-sia kan semuanya. Tapi financial planning ini adalah bagaimana mempersiapkan kebutuhan kita saat kita butuh itu, maka kita memiliki solusinya. Misalnya kita bercita-cita punya rumah di usia 25, berarti kita mau DP rumah ya. DP rumah senilai 20% dari rumah. Nah pas kita umur 25, ya kita punya uangnya. Itu yang namanya financial planning. Kita merencanakan dengan baik, sehingga saat waktunya goals kita dieksekusi bisa terjadi. Kemudian misalnya yang sudah menikah, saat anak-anaknya mau masuk sekolah, dia punya uang untuk anak-anaknya masuk sekolah. Sekolah, tadi juga retirement, saat mau pensiun, punya uang pensiun yang cukup. Jangan sampai, waduh tiba-tiba sudah umur 55 nih, harus pensiun. Lihat rekening, loh kok uangnya masih segini nih, ini mah gak bisa hidup. Akhirnya kerja lagi. Nah itu bukan financial planning yang tepat. Jadi goals kita bukan masalah kaya ya, tapi bagaimana saat pensiun, aman. Anak sekolah, aman. Bahkan saat anak sakit, aman. Maksudnya bisa di cover. Kemudian saat kepala keluarga ya, misalnya kepala keluarga meninggal, istrinya gak terbiasa kerja, aman juga. Nah itu yang harus diatur di financial planning. Terutama juga retirement. Mungkin bagi millennials ini kecenderungannya adalah pensiunnya lebih cepat ya. Di sini kira-kira mau pensiun usia berapa? Apa, 80? Mau pensiun usia berapa? Dalam bayangan. Mau 55? 50? 40 kali ya? Kalau saya sih pengennya 40 gitu loh. 40 pensiun bisa ngelakuin yang lain. Gitu kan, sosial, traveling. 55 itu kayaknya apa ya? Masih panjang banget gitu ya, capek banget. Saya kerja terus sampai 55 gitu. Makanya dari sekarang bisa di planning. Nah ini yang masih muda-muda, fresh graduate, even yang masih mahasiswa, itu adalah saat-saat terbaik untuk mempersiapkan hal-hal itu. Tapi memang yang pertama harus dibikin dulu. Goals-nya apa, kemudian baru dicari langkah-langkahnya. Nah ini untuk contohnya. Jadi memang contohnya misalnya satu tahun tadi kan, satu tahun misalnya traveling ya. Traveling, butuh waktu, butuh biaya 40 juta, future value sama, kita biasa taruh di mana sih? Kalau setahun kan pendek ya, kita gak mungkin taruh di saham dong. Terlalu volatile ya, terlalu berfluktuasi. Taruh di reksadana pasar uang. Kemudian mau DP rumah 3 tahun lagi, 300 juta. Mungkin bisa taruh di fixed income. Kemudian pensiun fund 20 tahun lagi misalnya ya pensiunnya. Itu bisa ditaruh di saham. Di sini aja kita lihat nih, kalau pensiun future value udah 9 miliar. Jadi kita harus punya uang 9 miliar saat 20 tahun lagi. Itu kan gede banget, ya enggak? Kalau kita gak siapin dari sekarang, memang dari mana uangnya? Jadi sebenarnya kita harus melis gitu ya. Jadi tadi financial goals sudah paham semua, dibagi, ada time to reach-nya. Nanti waktu untuk mencapai ini berhubungan dengan produknya gitu kan. Satu tahun produknya apa, tiga tahun produknya apa. Kemudian returnnya berapa, kemudian kita bisa tarik mundur. Mau nabungnya berapa. Kemudian source-nya apa. Nah kemudian lebih baik memang kita melis semua tujuan keuangan kita. Karena kadang-kadang kita merasa cukup terus gitu. Kayaknya gue bisa nih kan, tiba-tiba teman nih datang. Eh kita liburan yuk ke Jepang, ada travel fair. Oke ada nih uangnya, kayaknya ada uangnya nih. 20 juta ada di tabungan, yuk pergi. Tapi dia lupa, dia kan punya financial goals yang lain gitu kan. Karena dia ikutan temennya, peer pressure tadi, akhirnya mengorbankan financial goals dia yang lain. Misalnya dia jadi gak bisa DP rumah, yang saatnya dia harus DP rumah. Dia gak bisa DP kendaraan, dia gak bisa nyiapin hal-hal yang lain. Mungkin uang pendidikannya kurang. Itu karena dia gak ngelis. Jadi kita harus ngelis lah. Kalau ini kan cuma tiga, biasanya kan lebih dari tiga ya. Ada empat atau lima, kita alis semua tuh satu persatu. Nah dari situ kita jadi bisa memprioritaskan. Karena kita udah ngitung amount yang harus disaving berapa. Amount ini kan nanti kembali lagi kepada budget kita ya, income kita. Nah misalnya 40 juta nih, 40 juta kan misalnya ke Eropa ya. Kan harus ngabung 3 juta, ternyata gak bisa 3 juta. Kenapa? Karena ada tujuan yang lain gitu. Oleh karena itu yang bisa berapa? 1 juta. Dengan kita menghitung kemudian mendapatkan angka 1 juta, berarti kan ada adjustment ya, yang tadinya traveling ke Eropa, jadi yaudah deh kalau gitu travelingnya ke Asia Tenggara aja. Kita jadi lebih mawas diri, kita jadi lebih aware, tapi kita tidak mengorbankan financial goals kita yang lain. Nah kemudian untuk kita melihat tentang perencanaan keuangan kita, ini ada dua ya, ada dua instrumen, yang pertama itu adalah cash flow. Jadi biasa nih, biasanya cewek-cewek nih rajin ya. Pemasukannya atau kalau masih mahasiswa itu dari orang tua, dicatat nih berapa nih transferannya nih, gitu kan masuk. Kemudian cash flow outnya apa? Jadi pengeluarannya apa aja? Misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk lifestyle, untuk sosial ya, untuk hutang dan sebagainya. Itu kalau bisa dicatat lah. Kalau gak dicatat mungkin sekarang kan enak ya, kalau kita di bank, di tabungan itu kan ada online ya, jadi kita bisa cari historisnya ya, bahkan sampai 6 bulan ke depan itu masih ada. Kita bisa lihat ya pergerakannya ya, narik di ATM berapa, atau sekarang sering pakai gopay ya. Gopay buat makan, buat transportasi kan bisa lihat historisnya juga kan. Nah kita bisa lihat, kita gak usah nyatet, tapi kita bisa lihat historisnya. Kalau balance sheet ini posisi, aset kita apa aja, kemudian kan sumbernya ada dua ya, pasti hutang sama kekayaan sendiri. Nah ini untuk budgeting nih. Jadi memang buat budgeting ini ada rule of thumb-nya. Dan ini kita bikin simple ya, supaya semoga kita bisa lakukan. Jadi misalnya nih kita punya gaji 100 lah ya, ini 100 persen ya. 100, baiknya kita pakai buat apa sih? Ya jadi di sini kita lihat yang namanya debt itu sebenarnya maksimal adalah 35 persen dari income kita. Kemudian kita harus lihat lagi, hutang itu ada dua, consumer sama produktif. Jadi ada dua. Bedanya apa sih? Nah bedanya adalah yang produktif itu adalah hutang yang kita pakai untuk aset yang nilainya naik. Sedangkan kalau consumer adalah hutang yang kita pakai untuk sesuatu yang habis dikonsumsi, atau nilainya turun. Ada yang tahu kalau produktif misalnya apa? Hutang buat beli apa? Apa, properti ya, rumah, tanah ya, nilainya naik ya. Kalau konsumsi, mobil, makan gitu kan, atau beli baju. Tapi memang ini jadi relatif ya, kayak mobil itu mungkin bagi supir go-car gitu ya, atau grab car bisa jadi aset gitu ya. Karena itu dipakai sebagai alat produksi kan. Dia menghasilkan uang, menghasilkan cash flow dari mobil yang dipakai untuk go-car. Tapi mungkin bagi kita yang bukan supir go-car ya, jadi expense. Kenapa? Karena kan nilainya turun ya, mobil nilainya turun terdepresiasi gitu. Tapi kalau saat kita beli properti tadi, beli rumah, nilainya itu naik. Jadi bisa disebut sebagai produktif. Nah total dari mereka berdua itu maksimal 35% nih, dari income kita. Di mana hutang konsumtifnya 15%. Jadi enggak boleh lebih. Kemudian kalau sudah dipakai 15% untuk hutang konsumtif, maka sisanya berapa? 20 ya. Cuma 20 yang bisa untuk produktif ternyata. Jadi kalau mau lebih bagus ya, gedein hutang produktifnya aja. Kalau bisa 35-nya semua untuk hutang yang produktif. Gitu ya. Nah kemudian untuk sosial kan biasanya ada zakat, ada perpuluhan, minimal 2,5%. Kalau debt tadi maksimal 35%. Kemudian untuk protection atau insurance sebenarnya ada rule of thumb-nya adalah 10%. Ini yang aman sesuai dengan profil, sesuai dengan income. Kemudian untuk family needs, lifestyle ternyata 45% nih maksimal. Kecil banget ya. Kalau kita lihat. Kemudian saving net cash flow itu adalah 10%. Nah ini adalah rule of thumb. Jadi memang kalau kita lihat untuk budgeting itu memang gak sebenarnya gak bisa langsung segini-segini. Kita harus lihat kembali lagi kepada financial goals kita itu apa sehingga kita bisa tahu kita itu harus nabung berapa. Kayak tadi kan pensiun butuh berapa itu kan menentukan saving sebenarnya. Nah tapi ini rule of thumb. Maksudnya ini biasa dipakai untuk orang-orang yang basic. Orang-orang yang dasar lah mungkin baru apa namanya baru bekerja dan sebagainya. ini bisa menjadi patokan. Nah kenapa kita buat seperti ini? Karena kita ingin ini menjadi juga suatu lifestyle atau habit tadi ya. Jadi seringkali kita itu habitnya apa? Kalau ada uang. Kita saving atau spending dulu? Spending. Sisanya baru? Nah kira-kira kalau kayak gitu ada gak savingnya? Gak ada ya. Savingnya berfluktuasi. Aduh tenang aja deh. Belanja dulu sisanya gue saving. Pasti bisa. Ternyata gak bisa. minggu depan bulan depan pasti lebih baik lagi. Bulan depannya juga gak bisa. Kenapa? Ya karena salah. Kalau kita udah tahu kayak gini memang aplikasinya adalah langsung gitu ya. Kalau yang karyawan biasanya tanggal berapa tuh gajiannya? 25 ya? 25 apa tanggal 1 ya? 25 lah misalnya ya. 25 gajian maka 26 nih uang udah jalan semua nih ke masing-masing pos. Jangan biarkan uang itu nganggur gitu ya. Jadi misalnya gaji 100, 25 besoknya udah jalan nih. Bayar hutang misalnya ada hutang langsung 35 potong. Kemudian masukin bayar protection 10. Kemudian untuk sosial atau investasi 10 misalnya ya. Jadi langsung auto debit reksadana. Jadi kalau investasi jangan yang voluntary gitu loh. Jangan yang oh gue masukin deh 10%. Nah kadang-kadang enggak tuh. Kadang-kadang permisif lah. Oh bulan ini enggak investasi dulu deh. Kalau bisa auto debit semua. Jadi uang masuk langsung dipotong-potong-potong. Jadi sisanya 45 atau 50. Tapi ini menyesuaikan lah. Ini udah ideal pertama lah. Kalau bisa melakukan ini harusnya udah cukup ideal. Tapi memang kayak saving itu kan 10% juga enggak cukup. Apalagi mendekati masa pensiun. Jadi masa pensiun relatif ya. Ada yang 55, 50. Mendekati masa pensiun yang nama investasi itu harus lebih besar. Naik, naik, dan naik. Karena selama pensiun kita dapat dari investasi. Nah yang pertama caranya ada rasio-rasionya ada hitungan-hitungannya. Yang kedua tadi harus otomatis. Harus otomatis. Enggak boleh bukan enggak boleh sih disarankan jangan yang spending dulu tapi harus saving dulu baru spending. Memang awal-awal pasti terasa kok susah banget ya kan gaji gue 100 kenapa gue cuma boleh pakai 50 kan gaji 100 pasti di awal-awal tuh merasanya kok berat ya hidup ya ini kayaknya gue bisa dua kali lipat dari sini tapi ya memang kayak gitu yang terbaik untuk ke depan itu yang yang baik kayak nge-gym nge-gym kan enak ya kalau lo punya PT kan pasti disuruh eksersis ya ya kan sorry pak enggak mau datang oh pas datang disuruh eksersis dua kali lipat ya enggak financial planning juga sama kita eksersis juga selama kita merasa kok agak berat ya itu berarti udah bener lah harusnya ya sesuai dengan rule-rule ini yang ketiga ada yang namanya prinsip maksimum ke minimum karena kadang-kadang apa kayak tadi ya income gak cukup nih income kurang terus tahun depan biasanya kan dapat kenaikan income ya 10% 20% gak cukup juga gitu kenapa karena spendingnya meningkat lebih tinggi daripada kenaikan income nah ini harus dijaga jadi sebenarnya financial planning itu lebih kepada how to manage your spending sebenarnya daripada how to manage your income kenapa ya karena paling susah sebenarnya manage spending kita kalau kita how to manage our income itu pasti gak gak cukup terus karena spendingnya naik terus tapi kalau kita bisa memanage spending kita maka harusnya bisa cukup nah max min itu maksudnya apa ini kan tadi basic ya kemudian dalam pelaksanaannya dalam perkembangannya kita bisa mengalokasikan yang maksimum ke minimum misalnya gini ini kan gajinya 100 ya kemudian naik nih tahun depan 120 berarti kan ada kelebihan 20 ya gak nah 20 itu kalau bisa jangan dipakai untuk yang maksimum ini karena kan tadi dia udah maksimum kan kalau maksimum sebisa mungkin ditahan aja jadi gaya hidupnya tadi kan 45 pas gajah 100 pas gajah 120 kalau bisa gaya hidupnya 45 aja atau mungkin 48 lah naik dikit tapi kan ada kelebihannya kan ada sisanya sisanya itu dialokasikan ke minimum minimumnya apa nih ada titing atau sosial ada protection dan ada investasi gitu jadi prinsipnya adalah alokasikan yang maksimum ke minimum gitu ya semakin kita apa tambah tambah lama bekerja semakin meningkat income kita yang minimum ini harus naik tapi yang maksimum ini harus turun sehingga nanti pas pensiun debt-nya 0 ya kan tapi investasinya udah 50 karena naik kan yang minimum naik yang maksimum jadi turun nah kalau ini perhitungan secara potret ya jadi kalau kondisi keuangan kita hari ini dipotret ya pakai kamera cepret kita punya aset apa aja sih gitu nah aset itu selalu sumbernya dua ngutang dan beli sendiri ya enggak jadi ada utang dan kekayaan bersih nah disini sebenarnya kita bisa lihat ya bahwa yang sebenarnya orang dikatakan kaya itu kalau kekayaan bersihnya itu positif atau minimal 50% jadi seringkali kita itu melihat orang itu dari mana aset atau kekayaan bersih aset ya karena orang enggak ada yang tahu kekayaan bersih berapa ya kita enggak tahu utang orang berapa yang kita lihat adalah asetnya yang kita lihat adalah rumahnya yang kita lihat adalah bajunya yang kita lihat adalah mobil mewahnya tapi kita enggak tahu sebenarnya berapakah jumlah hutangnya dia nah kalau hutang dia itu sudah melebihi asetnya maka kekayaan bersihnya bisa menjadi negatif sebenarnya dia kelihatan kaya aja look rich tapi sebenarnya enggak kaya nah ini pilihan juga bagi kita kita mau look rich atau become rich jadi orang yang kaya itu adalah orang yang kekayaan bersihnya itu positif dan kalau bisa lebih dari 50 itu secara esensi substansi itu kaya bukan orang yang pamer-pamer mobil semuanya tapi kekayaan bersihnya negatif nah itu yang harus menjadi pedoman kita gitu kan jadi misalnya kita beli sesuatu ya disesuaikan dengan kemampuan kita dan disini juga kita bisa lihat ya kalau kita ada hutang konsumtif disini oke sorry oke bentar ya kemudian kalau kita lihat hutang konsumtif sebenarnya kan itu enggak enggak tercatat di aset ya enggak kalau kita beli hutang konsumtif buat makan buat baju kita catat di aset enggak enggak ya semuanya habis ya jadi nambah disini tapi disini enggak nambah sehingga makin lama kekayaan bersih kita makin tergerus atau habis oleh karena itu kalau bisa kita hutang disini tapi disini ada asetnya kayak tadi ya KPR disini disini ada rumahnya bahkan rumahnya nilainya naik ya biasanya ya naik rumahnya naik KPRnya tetap atau turun karena dicicil kekayaan bersihnya menjadi meningkat itulah kekuatan kalau kita hutang produktif tapi kalau konsumtif disini nambah kartu kredit 5 juta disini mah udah enggak ada secara enggak langsung kekayaan bersihnya udah berkurang nah jadi disini kita harus wise lah oke ini yang tadi nah kemudian disini juga ada untuk rule-rule untuk aset liquid aset liquid ini 15% dari kekayaan bersih atau 6-12 kali pengeluaran bulanan gitu ya jadi kalau punya uang ditabungan ya bersyukur ya banyak uang ditabungan tapi ternyata uang ditabungan itu juga enggak usah bukan enggak usah banyak-banyak ya ada aturannya yaitu 6-12 kali pengeluaran bulanan kalau single bisa 6 kali pengeluaran bulanan aja misalnya biaya hidupnya sebulan itu 10 juta berarti 60 juta taruh di rekening atau deposito itu cukup kalau berkeluarga 12 kali jadi 120 juta ya kalau sebulan 10 juta itu taruh di rekening atau deposito itu cukup kalau punya lebih dari itu usahakan jangan taruh di kas atau deposito tapi taruhlah di aset investasi karena ada yang namanya inflasi ya enggak inflasi itu kan seperti pencuri sebenarnya pencuri yang datangnya diam-diam dan kita enggak sadar jadi selama kita hanya taruh semua aset kita di di cash di saving ya di bank yang bunganya cuma 2-3 persen atau 1 persen setelah dikurangi biaya-biaya akan kalah sama inflasi apalagi inflasi Indonesia kan 5 persen nah jadi sebenarnya uang kita itu berkurang tuh yang di bank secara nilai sesungguhnya ya nilai realnya tapi kalau kita taruh di investasi maka akan mengejar mengejar karena investasi menyesuaikan mau investasi di saham atau di pasar uang dan sebagainya jadi enggak usah banyak-banyak di cashnya di cashnya cukup ada juga yang bilang 3 ya 3 atau 6 atau 12 kali biaya bulanan aja sisanya harus di investasi apalagi nanti menjelang masa pensiun ini nilai investasi ini harus semakin ditingkatkan ya kemudian kalau kita simpulin apa sih langkah-langkah untuk mengelola keuangan yang baik yang pertama adalah kita juga harus antisipasi resiko dulu nanti kita lebih elaborasi lagi dengan adanya emergency fund yang tadi ya tadi berapa kali biaya bulanan 6 atau 12 6 yang single 12 yang berkeluarga kemudian maintain liquidity sama managing debt 2 sama 3 ini adalah penting ya karena liquidity ini kan kita harus bayar air bayar biaya-biaya sewa kemudian debt ini bayar utang gitu kan jadi saat kita gak punya income pun yang dua-dua ini harus tetap berlangsung ya kita harus bayar biaya sehari-hari kita harus bayar utang apalagi utang ya kartu kredit terutama kalau gak dibayar bunganya berbunga gitu ya makanya pentingnya yang pertama tadi adalah ada emergency fund yang 6 sampai 12 kali fungsinya apa? fungsinya adalah saat ada kebutuhan mendadak itu kita bisa pakai dari situ misalnya nih seseorang yang mau pindah kerja gitu kan mau pindah kerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain biasanya membutuhkan waktu misalnya 3 bulan nah dia bisa ambil dari emergency fund ini buat apa? ya buat ini kan 2 sama 3 ini buat memenuhi kalau dia gak punya yang nomor 1 ini saat dia misalnya lagi gak bekerja atau misalnya lagi sakit atau ada kebutuhan 2 sama 3 ini bisa terganggu dan bisa berbahaya bagi posisi keuangan kemudian antisipasi resiko dengan berasuransi kemudian investasi nanti kita elaborasi juga kemudian review review yang tadi penting tadi kan sudah ada rule-rule nya ya saving berapa biaya hidup berapa kemudian di neraca juga berapa hutang maksimal dari semua aset nah kita review nih tiap bulan memang jarang banget ada yang ideal di bulan pertama jarang banget ada yang ideal tapi saat kita tadi tahu patokannya kita akan berusaha mencapai yang ideal tersebut kan dan kita review oh sekarang ternyata pengeluaran gue masih 60% bulan depan kan diperbaiki 55% bulan depannya bisa sampai 50% ya bisa semakin ideal lah gitu dan juga memang kita juga selalu suggest untuk bisa rekening kita jadi kayak tadi ya kalau misalnya pengeluaran yang 50% kalau bisa itu uang yang buat 50% untuk spending itu dipisahkan lah jangan digabung sama emergency fund kenapa? karena kalau kita melihat di kegering kita wah uangnya gede ya banyak banget nih ada uang 100 juta misalnya kan wah ini gue udah kaya nih bisa leha-leha gitu kan jadi sembarangan aja makan dimana aja beli apa aja tapi kita pisahin jadi kayak tadi kan misalnya 50% buat pengeluaran bulanannya nah 50% itu dipisahin langsung dipisahin ke rekening yang terpisah kemudian kartu debitnya kalian bawa nah tapi yang emergency fund tadi yang gede tuh yang isinya mungkin 6-12 kali itu kartu debitnya jangan dibawa tinggal di rumah ya biar gak dipakai jadi kalau kalau kalian belanja pakai kartu debit yang tadi yang isinya 50% aja atau kalau mau lebih tertip lagi mungkin per minggu aja transfer jadi kalau tadi 50 dibagi 5 berapa 12 ya dibagi 4 minggu kan 12 ya jadi tiap minggu transfer 12 ke satu rekening kita namanya rekening operasional ya kemudian dalam minggu itu pakai aja uang di rekening itu sampai habis kan kemudian hari Senin transfer lagi nah itu lebih disiplin kan dibandingkan kita cuma punya satu rekening semua uang numpuk disitu dijamin deh kok tiba-tiba pengeluarannya bukan 100 lagi 110 melebihi income kita karena kita melihat nilainya besar ini psikologis tapi sangat membantu untuk pengaturan kita nah kemudian di perencanaan keuangan juga ada namanya piramida keuangan atau segitiga yang pertama adalah protection protection atau perlindungan atau asuransi nah disini kita juga belajar mengenai pentingnya asuransi dan juga emerging fund yang tadi ya nah kenapa sih kita harus mulai dari fondasi mulai dari bawah amannya kalau kita professional planning karena seperti ini jadi kalau kita berinvestasi kita punya aset kita punya warisan dan sebagainya itu kan seperti pohon ya pohon nih gede banget ya lebat banget nih kaya banget nah tapi pohon ini sebenarnya akarnya itu apa ya sangat kuat gitu loh dan di bawah makanya memang gak kelihatan gitu ya orang kan cuma lihat pohonnya doang tapi dia punya akar yang sangat kuat nah keuangan kita juga sama sebenarnya jangan sampai aset kita berlimpah tabungan kita berlimpah semua kita berlimpah tapi akarnya itu gak ada loh kalau pohon ini akarnya cetek gitu ya cuma segini lah atau ya gak ada akarnya ada angin dikit jatuh ya sama aja kayak kita sebenarnya kalau kita cuma ngumpulin aset semuanya nabung properti tapi gak ada akarnya ada satu hal aja kecil jatuh gak kita jatuh nah makanya kita sering banget lihat public figure ya kita belajar ya person learn ya public figure yang kaya gitu kan punya aset banyak tapi kok tiba-tiba harus minta-minta gitu ya harus sosial media kok butuh bantuan ya kan padahal kalau kita lihat asetnya banyak akhirnya dijual gitu kan dijual rumahnya dijual karena dia gak punya fondasi makanya special planning itu penting banget bukan hanya ini tapi bawahnya harus seimbang jadi apapun yang terjadi sama hidup kita bisa aman bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan kita ya ini kayak rumah juga lah rumah kalau fondasinya gak bagus ya hancur ya gempa bumi ya tapi kalau ini dia tetap berdiri ya jadi unexpected unexpected event can disrupt the best financial plan if it's not built with strong foundation jadi memang yang namanya insurance lah terutama ya memang itu produk yang baik produk yang ada memang ada manfaatnya kalau dia gak ada manfaatnya ya gak ada gak akan gak akan terus ada nah jadi kita harus menyiapkan dari fondasi yang baik dan memang harus sesuai dengan profil kita nah itu perlu konsultasi karena insurance sendiri merupakan suatu produk yang kompleks nah kemudian akumulasi nah akumulasi ini kita mulai untuk membeli mobil membeli rumah dan sebagainya kemudian juga dana pendidikan dan sebagainya nah ini juga untuk pensiun ini sebenarnya gambaran bagi kita sih bahwa sebenarnya semua yang kita hasilkan selama masa produktif kita itu kita earn tapi kita spend tidak hanya selama masa produktif kita tapi juga selama kita hidup jadi kalau kita sekarang umur 35 sampai umur 55 kita dapat gaji bulanan selama 20 tahun tapi jangan lupa kita dari umur 55 itu masih hidup kan gak mungkin kita pensiun langsung sign out dari dunia kan selesai ya enggak ya tapi 55 ke 75 ini masih ada nih 20 tahun nah ini makan apa nih oleh karena itu semua yang kita hasilkan disini harus benar-benar direncanakan karena ternyata di spend untuk 40 tahun jadi jangan dihabisin gitu maksudnya ini juga nih kalau dana pendidikan kalau orang nyiapin dana pendidikan waktu anaknya lahir mungkin nabungnya cuma 2,5 juta untuk mencapai 1 miliar tapi kalau nabungnya baru anaknya masuk SMP 11 juta ya jauh banget nih makin lama makin susah nih jatuh lagi jatuh lagi ini kan enak nih santai aja nah kemudian ini juga ada ilustrasi biaya penundaan jadi memang kita sarankan meskipun ada yang baru bekerja mungkin gaji belum terlalu tinggi kalau bisa mulailah untuk menabung berapapun nilainya atau tadi minimal 10% kenapa disini ada Pak Siap sama Pak Telat nih Pak Siap nabungnya dari umur 25 Pak Telat nabungnya dari umur 30 lama nabungnya 5 tahun tapi 5 tahun ini dari 25 sampai 30 ya tapi Pak Telat nabungnya dari dari umur 30 sampai umur 55 total yang ditabung 50 juta nih kan cuma 50 tahun eh 5 tahun ya ini nabungnya 26 tahun 260 juta kalau kita lihat ternyata dana di akhir usia 55 untuk pensiun ternyata Pak Siap ini lebih lebih banyak ternyata 2,93 miliar dengan hanya menabung 5 tahun tapi dia mulai 5 tahun lebih cepat jadi itu adalah yang namanya biaya penundaan dalam investasi jadi investasi yang tempat kapan secepat-cepatnya karena kalau kita mendelay kita menunda ada biayanya maksudnya ngejernya lebih susah nah kemudian ada expansion atau pengembangan ini bisa kita bikin bisnis oke nah kemudian terakhir ada legacy memang legacy itu biasanya merupakan tujuan keuangan orang yang paling tinggi karena dia ingin mewariskan sesuatu kepada penerusnya biasanya orang kalau mau warisin bentuknya apa oh ini gak ada suara aku lanjut aja ya nah jadi memang kalau kita bicara tentang pewarisan biasanya orang warisin apa rumah tanah ya nah disini kita juga bisa pilih instrumen yang tepat dan kalau di Indonesia memang instrumen yang tepat salah satunya adalah kita kembali ke life insurance memang kenapa karena life insurance itu adalah sesuatu yang berada di hukum waris karena di Indonesia kan biasanya hukum warisnya itu banyak ya ada hukum waris Islam dan sebagainya sering sengketa ada pajak tapi dengan life insurance seseorang atau kepala keluarga bisa menyiapkan suatu dana misalnya suaminya meninggal meninggalkan istri sama anak kalau dia bikin life insurance 1 atau 2M kan biasanya langsung turun ya nah itu namanya estate planning dan kita itu lebih efisien untuk memakai produk-produk yang tepat ya kemudian juga disini ada risk management bagaimana orang itu juga memiliki siklus hidup yang tadi juga sudah dijelasin ya dan sebenarnya masa produktif kita itu hanya setengah dari kehidupan kita inilah kenapa financial planning itu penting karena 0-20 kita kan biasanya cuma kuliah dan bermain ya 60-80 kita retire jadi hidup kita ini setengah ini sudah untuk sesuatu yang tidak produktif hanya setengah dari hidup kita yang produktif mungkin kalau seperti saya yang 30 disini ini sudah tinggal 1 per 4 plus setengahnya disini jadi hidup itu benar-benar singkat jadinya oleh karena itu benar-benar harus di planning kalau tidak di planning ya sisanya tidak akan baik financial goal kita tidak akan tercapai nah kemudian juga terakhir adalah kita membicarakan tentang resiko ya resiko-resiko yang pertama adalah bagaimana kalau seseorang itu meninggal terlalu cepat ini biasanya ditakuti oleh orang-orang yang memiliki tanggungan ya tanggungan itu bisa orang tua atau istri dan anak nah biasanya dia menjawab dengan life cover asset planning asuransi jiwa tidak bisa bekerja sebenarnya di masa-masa produktif seperti kita yang paling kita takutin adalah risiko kita tidak bisa kerja belum meninggal hidup tapi tidak bisa kerja itu kan cuma dua kan entah males sudah kaya atau mengalami sakit kritis nah itu juga harus dimitigasi yang namanya risiko itu tidak boleh terexpos kita tidak boleh risiko terlalu besar harus dimitigasi tidak bisa dihilangin tapi bisa dimitigasi nah mitigasinya dengan produk-produk seperti ya ini critical cover jadi seseorang terkena sakit turun suatu dana yang cukup kemudian uangnya gak cukup nih untuk pensiun nah ini juga yang kita hindarin ya makanya bagus banget kalau dari sekarang kita financial planning investasi kenapa karena kita itu pengennya kalau nanti kita pensiun ya uangnya cukup jangan sampai kaget-kaget gitu loh jadi memang seorang muda pekerja juga harus aware berapa dana pensiun yang kita butuhkan berapa kita harus nabung jangan kita ngandelin perusahaan aja udah lah gue ngandelin BPJS aja gue ngandelin dari kantor ya kalau cukup jangan kagetan gitu umur 55 baru kaget ternyata gak cukup kemudian pendidikan dana pendidikan juga sekarang mahal tapi ada solusi juga dari darah cita dan juga bisa menabung ya dan itu juga sesuai dengan target kita ya dana pendidikan ya jadi ini sebenarnya financial planning ini bukan mengenai berapa banyak yang sih kita punya sekarang tapi kita harus mulai tadi action ya kita harus mulai sebisa mungkin sehingga kita bisa memiliki kondisi keuangan yang aman nah ini YOLO tadi kan you only live once kan karena kita YOLO maka spendnya juga wisely jadi bukan YOLO yang yaudah karena gue YOLO gue traveling aja keliling dunia gitu ya gue spend aja uang gue sampai habis tapi ini YOLO yang lebih terplan lah karena kayak tadi ya kita harus mencapai tujuan keuangan kita ya mungkin itu dan ini ada link disini karena kita juga good money habit disini juga ada free consultation bagi yang beruntung gitu ya bagi yang beruntung ada free consultation tapi bisa masuk ke link ini kemudian jawab pertanyaannya isi kemudian nanti yang beruntung akan bisa konsultasi dengan kita one on one secara free oke mungkin terakhir itu dari saya mungkin untuk selanjutnya kita ke sesi jawab ya saya kembalikan kepada moderator terima kasih oke terima kasih banyak Kak Sinsen atas waktunya kalau gitu kita mengundang kembali Kak Susli untuk ikutan naik ke atas karena kita akan punya sesi Q&A jadi mungkin disini sudah ada yang bertanya-tanya tadi sudah dapat insight juga dari Kak Susli dari Kak Sinsen gimana financial planning yang baik saya kasih kesempatan untuk tiga penanya waduh sudah banyak nih kayaknya boleh diangkat tangannya oke satu satu dua tiga deh sama yang di ujung sini ya sebelah sini kayaknya gak ada yang nanya nih nanti kita coba buka untuk quiz boleh dibantu teman-teman mungkin dari yang disini dulu deh masnya yang lebih aksesibel silahkan perkenalkan namanya dari mana terus pertanyaannya apa dan untuk siapa pertanyaannya ya oh silahkan berdiri mas oke halo saya halo saya aksel saya tinggal di cinere saya mau nanya tentang sama Kak Susli mau nanya tadi kan ada bilang bahwa kalau untuk idle cash itu kan 6 sampai 12 ya dari spending sebulan aku pengen tahu sih itu kenapa itu nganya 6 sampai 12 itu aja terima kasih ya memang tadi itu 6 sampai 12 itu adalah emergency fund ya jadi adalah dana darurat yang bisa kita pakai in case ada kebutuhan mendadak misalnya kita pindah kerja orang itu kan biasanya pindah kerja itu kan butuh waktu proses ya biasanya 3 bulan dia proses 6 bulan atau misalnya ada sesuatu ya ada sesuatu kebutuhan dari keluarga orang tua jadi memang 6 sampai 12 ini secara financial plan itu memang theoretically ya yang aman lah tapi kalau ya itu yang aman lah 6 sampai 12 maksudnya kalau ada apa-apa kita bisa hidup selama setengah tahun atau 12 bulan tanpa kita harus ada income jadi itu memang rule of time nah kenapa maksimal disitu karena kalau kita terlalu banyak juga disitu kan tadi ya ada inflasi sehingga akan tergerus jadi kalau memang ada uang berlebih di atas 6 kali ya kalau single ya masih single ya single kalau single 6 kali tadi kan kalau 6 kali di rekening yang liquid sisanya lebih baik di investasikan karena kalau enggak sayang termakan inflasi gitu sih kalau yang tadi kan 6 sampai 12 itu untuk personal ya kalau misalnya seandainya kita punya usaha nih kalau itu berapa kira-kira bagus kalau usaha itu sebenarnya tergantung juga sih kalau usaha itu kan tergantung sama ini agak keluar ya ini agak keluar dari financial planning nih tapi mungkin saya jawab aja dengan singkat itu tergantung biasanya kan buffernya kan 3 sampai 6 kali juga sama 3 sampai 6 kali cost biaya biaya tapi tergantung karena kan kita kalau bisnis itu kan running kalau ada working capital ya mulai kerja jadi kita harus siapin dan amannya ada 3 sampai 6 bulan lah tapi memang itu tergantung sama bisnisnya bisnisnya apa dulu distribusi atau manufacturing kan beda-beda jadi tergantung ya karakter bisnisnya oke terima kasih mas dari CINERE ya sudah puas ya sudah cukup ya oke selanjutnya mungkin ya silahkan mbak halo untuk Kak Susli dan Mbak Simpson saya Nena dari Cibugur tadi kita ngebahas soal apa namanya investasi ya itu investasinya selain property gitu kan kadang property itu lama jualnya gitu kan jadi saya tuh mau tahu kalau misalkan ikutan apa pasar uang gak ngerti pasar uang ekstra dana segala macamnya belum belum belajar ilmu itu lah gitu selain itu apalagi sih Kak kalau maksudnya kalau kita punya uang tuh selain property beli property kayak gitu atau ikutan di deposito kayak gitu atau emas gitu dan aku mau tanya ke Kak Susli sama si Bang Simpson juga misalkan punya uang sekian ratus juta akan kalian apain sih gitu ya bagi-bagi ilmu gitu lah ya thank you itu aja sih ya Mbak siapa namanya sorry Nena Mbak Nena ya ini saya dulu ya baru Mbak Susli jadi memang kalau investasi itu kan tergantung kepada financial goalsnya ya jadi financial goals itu menentukan jenis investasi kita jadi ada beberapa faktor sebenarnya menentukan investasi yang pertama adalah financial goals karena kalau kita bicara financial goals itu berbicara mengenai tujuannya apa berapa waktu untuk dia dicairkan gitu kan kemudian yang kedua adalah risk profile dari kita masing-masing karena masing-masing orang itu pasti beda secara knowledge secara penerimaan mungkin kalau saya misalnya ya saya risk taker untuk investasi di saham mungkin saya lebih ya oke lah saya mau investasi di saham karena saham itu sangat volatile saat dia turun saya sudah siap karena saya juga punya penolotor ya inilah karena makro lah atau karena defet lah naikin bunga tapi itu sementara karena saya punya knowledge gitu kan tapi belum tentu orang lain yang gak paham tentang investasi saat turun dia sudah deg-degan nih aduh kok turun nih langsung deh jadi apa ya panic ya panic sale jadinya kemudian yang ketiga kembali lagi kepada budget ya income-nya berapa karena kan di sisi lain ada ada kebutuhan jadi menurut saya harus kembali kepada tiga ini nah jadi dari financial goals tadi kalau simpelnya ya kalau memang financial goals buat yang jangka pendek kan gak taruh di saham meskipun saham returnnya tinggi tapi high risk high return high risk high return membutuhkan waktu yang cukup untuk mengejas risiko kalau cuma dua tahun risikonya terlalu besar lah maksudnya saat kita cairkan bisa dia lagi naik bisa lagi turun benar-benar volatile jadi kurang wise untuk taruh di saham kalau jangka pendek ya tadi reksadana misalnya pasar uang kalau jangka menengah bisa campuran atau obligasi jangka panjang bisa saham tapi kan kembali ke risiko profile kan kalau dia lebih konservatif dia combine biasanya jadi ada juga namanya diversifikasi ya jadi memang ini kita udah bicara lebih teknis mengenai suatu bagian dari financial planning adalah investasi kalau jangka panjang dia harus diversifikasi apalagi dana pendidikan dana pensiun itu kan dana yang apa ya serius gitu loh maksudnya saya pasti pensiun anak saya pasti sekolah kalau bisa oke gak apa-apa lebih agresif tapi juga ada buffernya nah nanti kita udah main ke diversifikasi kalau dari kita sebagai facial planner sih biasanya sebatas itu jadi bisa di reksadana jenis-jenisnya apa kalau lebih skill bisa ke saham property juga oke tapi property juga butuh kenal property kan ada tiga faktor yang nentuin lokasi lokasi sama lokasi gitu kan kalau property gitu kan lokasi-lokasi-lokasi nah juga harus tahu lokasi-nya dimana base use-nya buat apa nah itu udah lebih spesifik kita gak bisa langsung jawab ya atau tidak tergantung kemudian peningkatan di daerah itu apa tapi menurut saya property juga baik karena kan sebenarnya tujuan kita kan dengan uang kita sekarang kita gak mau value-nya turun kan kalau property kan sebenarnya gitu ya kalau kita property sekarang harga 50 di masa depan harganya menyesuaikan nah tapi juga tergantung tadi lokasi-lokasi rencana pengembangan dan sebagainya jadi memang juga harus lihat dari risk profile sama konsultasi juga yang lebih mendalam kalau lebih spesifik ke produknya mungkin kalau dari saya ditambahin sedikit aja mungkin saya ingin menonjolkan juga yang tadi sudah diomongin yaitu risk appetite ya risk profile risk profile itu kan ibaratnya ya risk reward yang memberikan keuntungan yang tinggi biasanya juga dia resikonya lebih tinggi ya kan volatile gitu kan jadi biasanya memang pendomannya adalah misalkan kalau misalnya basically ada tiga jenis gitu kan ada cash yang sangat amat liquid tapi mungkin tidak ada returnnya atau sangat amat sedikit kemudian ada equity dan debt gitu kan jenisnya di luar itu pun apa di dalam itu pun macam-macam gitu kan misalnya kita sekarang bilang saham yang saham satu perusahaan akan lebih tinggi resikonya daripada reksadana yang adalah kumpulan saham gitu kan yang tadi itu prinsipnya diversifikasi gitu kan portfolio diversification jadi kadang-kadang ada juga orang yang memang melihat juga nih financial goal-nya apa jangka waktunya apa dan mungkin ada keterkaitannya dengan usia dan apa ya tanggungannya gitu kan ya kalau misalnya biasanya kan pendopannya kalau masih muda risk appetite-nya lebih tinggi sehingga bisa lah ibaratnya kalau mau memasukkan duit ke saham ya itu ibaratnya udah jangan dilihat selama let's say 5 sampai 10 tahun gitu kan karena itu akan naik turun secara keseluruhan akan naik tapi pada saat-saat tertentu itu let's say 2 tahun dari sekarang bisa jadi turun gitu kan sehingga kita harus memiliki ibaratnya kenyamanan gitu kan untuk mengambil resiko seperti itu dan biasanya memang seiring dengan usia dan perubahan profil tanggung jawab kita dari segi investasi pun akan berubah nih alokasinya alokasi terhadap instrumen ini instrumen ini instrumen ini sehingga harus terjadi apa ya kita namanya rebalancing gitu kan jadi tidak sama terus itu dia mungkin ada baiknya biasanya yang ingin menggunakan jasa financial planning gitu ya untuk membantu pada saat apa sih ini mesti di rebalance gitu kan ini mesti ditambahin ini mesti dikurangin dan disesuaikan dengan memang kebutuhan yang ada misalnya tiba-tiba yang tadi rencananya pengen punya dua anak atau empat gitu kan loh oh berarti sekarang saya mesti harus ada dana yang siap pada saat ini dan ini sehingga harus di work backwards nih berarti dari sekarang harusnya begini-begini-begini taruhnya disini-sini-sini gitu kan sehingga saya rasa memang kalau dari segi instrumen sih ada banyak ya dari saham kemudian pasar pasar uang kan money market berarti masih termasuk lumayan rendah resiko tapi juga ada hutang-hutang pun ada banyak kan jenis gitu ya kemudian kalau dari equity pun secara saham pun itu juga ada banyak misalnya sekarang reksadana pun ada yang kan kalau kita lihat ada fact sheet-nya gitu kan setiap reksadana itu pasti akan ditujukan profilnya dia akan invest ke yang begini misalnya perusahaan besar misalnya perusahaan kecil perusahaan di geografi gimana gitu akan beda-beda juga risk profilnya jadi memang ini suatu hal yang kalau mau dilakukan kan saya rasa investasi memang harus memiliki knowledge ya harus ada melakukan research lah sedikit sedikit banyak ya kalau nggak kan resikonya nanti tiba-tiba kaget nih tau-tau duit kok hilang gitu kan karena memang ada resiko sesuai dengan ya kan sesuai dengan instrumen-instrumen tersebut ya maksudnya memang kalau dari kita sering refer ke reksadana karena kan reksadana itu tadi ya kumpulan kemudian ada manager investasinya beda kalau kita main saham kan depend on kita kan kita yang kapan memutuskan jual dan beli tapi kalau reksadana itu sudah ada manager investasinya per produk jadi sebenarnya lebih aman kalau orang itu tidak memiliki knowledge yang cukup dan juga sebenarnya saya selalu suggest untuk investasi mungkin gak usah terlalu kompleks juga karena ada namanya cost dollar averaging method ya cost dollar averaging method itu berarti kalau kita mau investasi misalnya kita punya gaji kan 100 gitu kan kemudian kita mau investasi 20 investasi aja 20 itu setiap bulan Januari 20 Februari 20 itu namanya cost dollar averaging method nah dan kita gak usah lihat harga lagi naik atau harga lagi turun nah tapi kita konsisten rutin tiap bulan nah secara teori ya secara teori itu akan mengejas risiko karena bisa kita beli saat dia rendah atau saat dia naik dan sebagainya jadi sering saya karena kita disini kan belum tentu punya waktu ya buat ngeliatin saham belum tentu punya waktu buat yang lain-lain atau mau nyom mau coba cost dollar averaging itu yang paling salah satu yang efisien lah makanya tadi kan saya juga bilang auto debit ya kalau bisa auto debit aja gaji masuk auto debit jadi setiap bulan uang masuk ke investasi itu tetap tuh konsisten tapi harus konsisten ya sehingga resiko-resiko yang mungkin muncul itu akan terjas dengan sendirinya itu bisa jadi alternatif yang sangat mudah lah sangat simple gitu ya satu lagi mungkin konsep yang ingin saya tambahkan ya konsep liquidity gitu kan tadi udah disebut ya liquidity itu apa sih maksudnya kan itu maksudnya likuiditas itu adalah sebagaimana mudah kita bisa mengakses atau mencairkan ibaratnya aset atau uang tersebut kalau tunai kan paling liquid tuh ya kan namanya duit di bank kapan saja mau ditarik bisa kalau deposito berjangka gimana tau gak nih time deposit pernah denger deposito berjangka ya kan itu kan maksudnya kalau misalnya kita mengambil yang 6 bulan 12 bulan udah pasti nih kembalinya segini tapi selama 6 bulan 12 bulan gak boleh dipegang ya kan jadi maksudnya itu namanya iliquid atau bisa jadi ya namanya maksudnya terkurung untuk jangka waktu yang tertentu gitu kan sehingga ini mungkin konsep lagi dimana kalau memang kita membutuhkan ibaratnya duit yang bisa cair kapan saja karena ada kebutuhan itulah juga kenapa kita ingin ada emergency fund gitu kan yang bisa diambil kapan saja ditarik dari ATM tapi kalau misalnya kita taruh uangnya let's say di deposito berjangka berarti kita harus siap nih selama 6, 12 atau whatever jangka waktunya itu ini gak boleh dipegang gitu kan tapi resikonya rendah karena sudah ada guarantee nih bakal diberikan returnnya seperti ini jadi memang itu ada prinsip-prinsip juga tertentu yang harus disesuaikan dengan profil masing-masing oke terima kasih Kak Susud dan Kak Simson satu lagi penanya dimana nih yang ini deh di sebelah sini ya nanti ada kuis tenang silahkan Mas perkenalkan namanya terus pertanyaannya dan dari mana selamat sore nama saya Dipo dari Sunter oke saya mau nanya kalau misalnya kita lagi kerja sama kita rencana untuk misalnya usaha sampingan dengan dana sendiri itu berapa persen dari gaji kita yang aman untuk kita suntik terus ke usaha itu gitu misalnya belum make profit tadi kan ada masuk debt 35% maksimum itu kan sudah termasuk property dan debt konsumtif misalnya credit card sama ada yang 45% yang family needs nah kalau usaha sampingan itu masuknya apa ya debt atau apa dan berapa persen besar ya terima kasih oke sorry tadi mas siapa Dipo mas Dipo ya oke teman-teman mungkin sambil saya jawab ini tadi ada linknya yang bisa diisi bit.ly gmh 1 itu O ya one on one ya jadi bisa diisi nanti yang beruntung bisa free consultation sama kita nah untuk tadi bisnis ya sebenarnya sih saya kita selalu saranin untuk bisnis itu kan dipisahkan dari cash flow pribadi atau keluarga ya karena sebagai financial planner itu kan ada rule-rule-nya nah memang kalau kita lihat tadi bisnis itu dia itu sudah dalam tahap sebenarnya adalah pengembangan jadi kalau piramida keuangan tadi kan ada piramida keuangan tuh 1, 2, 3, 4 1 foundation protection emergency fund proteksinya sudah aman semua sehingga jika terjadi resiko apapun aman jika sakit jika kepala keluarga meninggal aman kemudian kedua adalah akumulasi rumah aman dana pensiun ada dana pendidikan ada baru sebenarnya kita improvisasi gitu ya kepada bisnis jadi kalau saya lihat kembali ke prioritas lagi kalau saya financial planner ya karena kita kan tujuannya biar aman nih jadi bawah-bawahnya itu udah aman belum jangan sampai kita ketiga tapi satu-duanya itu belum aman kenapa? karena piramidanya bisa rontok gitu sebenarnya kan kita gak mau rontok gitu kita maunya bangun satu dua tiga ada badai ada topan piramidanya berdiri tapi kalau langsung tiga kemungkinan terlalu besar lah apalagi kalau mungkin profil yang sudah menikah punya tanggungan itu terlalu terlalu besar jadi kalau menurut saya yang pertama itu sih prinsipnya step-stepnya itu harus dilalui dulu sehingga aman kadang-kadang kita tadi cari aman ya bukan cari kaya kalau financial planning ya yang kedua memang bisa juga dialokasikan ke tadi hutang yang produktif ya hutang produktif yang tadi sudah kita presentasikan di dalam 35% tadi tapi memang juga harus wise lah kalau kita sih selalu bilang pisahkanlah itu basket yang terpisah jadi keluarga aman diri sendiri aman cash flow untuk perusahaan juga aman dan juga untuk bisnis ini kan ya tergantung sih karena kita masing-masing ada yang suka bisnis ada yang enggak bisnis ini kan juga kita juga harus dari awal lihat lah plus minusnya apa kemudian kondisi kita bagaimana dan kadang-kadang memang gak selalu bisnis itu kan sesuai dengan passion ya maksudnya bahkan kadang-kadang kalau berbisnis itu kan passion ditaruh belakang karena kita juga harus realistis jadi kalau saya dari financial planning sih lebih kepada itu mungkin Mbak bisa nambahin kalau boleh bagi pengalaman kali ya kalau dari saya sih merasa untuk bisnis yang harus ada yang harus ada adalah uang yang cukup untuk menutupi seluruh kewajiban kamu apapun itu juga gitu kan secara pengeluaran secara hutang secara DLL gitu kan ya kalau yang memang sudah menjadi kewajiban sisanya itu kalau untuk melakukan bisnis bisa jadi pokoknya sisanya itu bisa dimasukkan ke dalam usaha ini tapi dengan catatan kamu harus siap bahwa uang ini mungkin akan hilang gitu kan karena bagi saya melakukan bisnis itu sebetulnya risikonya tinggi sekali dan biasanya pun melakukan bisnis itu kan banyak juga jenisnya ada yang namanya cash flow bisnis dimana pada saat dimasukkan modal ibaratnya dia sudah ada revenue sehingga ada pengembalian gitu kan tapi ada juga bisnis-bisnis terutama kalau yang high growth high tech dan sebagainya itu bisa jadi uang masuk tapi gak ada timbal baliknya untuk waktu yang sangat lama gitu kan makanya kenapa startup-startup fundraising terus ya kan untuk mencari investor mencari modal mencari modal itu kenapa karena ini memang mungkin ada revenue tapi gak ada profit ya kan pengeluaran tetap harus terlalu besar sehingga tergantung juga nih bisnisnya bisnis seperti apa kalau bisnis sampingan yang memang langsung menghasilkan itu saya rasa sebisa mungkin cost dari bisnis ini ditutupi oleh revenue dari bisnis juga gitu kan jangan disuntik tapi kalau memang ada bisnis-bisnis yang memang revenue itu gak akan cukup gitu kan awal-awalnya misalnya mau acquire customer dulu gitu kan mesti mau gak mau keluarin duit untuk marketing untuk promo dan sebagainya meskipun ada masukan tapi gak akan tutupin sehingga duit yang lebihnya itu mau cari dari mana gitu kan kalau memang mau modal sendiri harus siap modal ini mungkin akan hilang nih atau mencari modal dari luar gitu kan dari pihak ketiga dan sebagainya tapi dilemanya apa dilema semua pebisnis nih yaitu harus sharing kepemilikan ya kan nah ini dia sih sebetulnya yang menjadi kalau bagi teman-teman yang mau melakukan bisnis gitu ya kalau yang bisnis sampingan mungkin kalau yang bau-baunya kayak freelance gitu mungkin masih bisa ya sendiri-sendiri tapi kalau memang udah semakin mapan ini yang menjadi dilema sih sebetulnya ya kan mendapat masukan tapi yang harus saya give up atau apa gitu itu yang harus menjadi mungkin ya keputusan masing-masing oke terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya sekarang saya punya satu pertanyaan untuk tadi yang udah menghayati banget kayaknya ya siapapun yang bisa jawab in short sebenarnya apa aja sih tips and trick dari financial planning boleh angkat tangannya boleh mas yang di ujung dunia oh yang disana duluan tadi silahkan agak jauh ya perjalanan ini sepertinya diperkenalkan namanya dulu disebutkan secara singkat aja ya berarti A, B, C, D, S, G tadi tips and tricknya silahkan oke nama saya Edwin dari Jakarta dan saya ingin mereview ulang dari tadi yang udah saya denger saya sebenarnya agak skip dikit sih karena tadi agak telat jadi sebenarnya yang paling penting itu untuk financial planning itu kita harus tahu pertama dulu fokusnya itu untuk jangka pendek jangka menengah atau jangka panjang nah kalau misalkan udah kita kita udah tahu nih fokusnya nah setelah itu kita harus tahu juga dari financial planningnya itu untuk di bagian cash flow-nya kita juga harus tahu cash flow-nya dimana pemasukan kita itu gak boleh lebih sedikit daripada maksudnya pengeluaran itu gak boleh lebih banyak daripada cash flow-nya jadi harus balance gitu harus sama-sama misalkan pemasukan 100 pengeluaran juga harus 100 terus kita juga harus tahu di bagian financial check-up-nya nah disini tadi juga mau review ulang dimana sebetulnya yang terkadang orang itu yang dipikirkan hanyalah asetnya aja tapi untuk kekayaan maksudnya nominal bersihnya berapa itu kadang orang kagak lihat dan itu kadang orang miss disitu terus juga kalau misalkan untuk untuk jangka panjangnya itu kita juga harus ngebagi dari yang financial pyramid-nya juga dari yang bagian dari yang pertama itu untuk untuk protection-nya terus accumulation-nya untuk expansion-nya juga untuk legacy-nya oke terima kasih banyak berarti udah oke ya ini tips and trick-nya oke terima kasih sebagai bentuk avasiasi sekarang kita ada pemberian sertifikat dulu jadi Kak Susli bisa memberikan sertifikat kepada Mas Simpson dari The Good Man's Habit silahkan boleh sekalian di foto oke iya silahkan di tengah selamat menikmati oke terima kasih banyak Mas Simpson terima kasih banyak Kak Susli dan untuk teman-teman tadi yang udah bertanya dan udah dapat menang quiz juga tadi nanti silahkan untuk menemui saya ada hadiah dari kita dan terima kasih banyak atas waktunya untuk yang mau snack kita nanti di luar bisa networking juga bisa tanya-tanya sama speaker dan disini ada kampus ambassador dari Dania Cita juga kalau misalnya mau nanya-nanya tentang banyak hal pendidikan kalau gitu terima kasih dari kami dan kami kembalikan kayak Jasmine sampai jumpa oke boleh beri tepuk tangan sekali lagi dan Mbak Nina boleh kembali lagi ke atas panggung karena kita mau foto sama logo Etta America disini dulu boleh foto bertiga dulu dan terima kasih semuanya yang udah pada datang siang hari ini I hope you all enjoy today's session have a good day and see you all at the next at America bye-bye dan teman-teman jangan pada kemana-mana karena kita mau foto dulu sama speaker dan moderator kita boleh tepuk tangan